Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, tau gak sih Kalau di barangkan dalam game Kita ini hidup dalam mode easy Atau yang paling mudah Kok gitu? Bagi umat Nabi Muhammad SAW Ada cara spesial Untuk kita akan mendapatkan Mahala yang sangat banyak Walaupun kita hanya hidup di TIT Sebentar Dan juga cara mendapatkan pahala itu Sangat mudah Pahala besar tersebut Dapat kita peroleh dalam malam Naila Tulpada Halo sahabat burpaners Nama saya Naila Hasha Alia Saya biasa dipanggil Hasha Saya berasal dari kelas 10 Albiruni dari SMA Tidakurban, Kalem Pada kesempatan yang mulia ini Saya akan bercerita pada sahabat burpaners Tentang keutamaan Malam Laila Tulpada Sebelum itu Saya tanya dulu nih Kalian pasti dengarkan Kata-kata Laila Tulpada Tapi Kalian tahu gak Apa sih sebenarnya Malam Laila Tulpada itu? Malam Laila Tulpada Adalah malam penting Dalam sejarah Islam Yang diperingati sebagai malam pertama Diturunkannya ayat suci Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Di Al-Quran Ada satu surah khusus Yang disikantannya Itu Tentang Laila Tulpada Juga tersebut adalah Al-Quran Selamat malam Laila Tulpada Malam Laila Tulpada Malam Laila Tulpada Ini Terjadi saat Sepuluh hari terakhir Dalam bulan Ramadhan Nah Pada malam-malam Dengan tanggal ganjil tersebut Malaikat Jibril akan turun sendiri Dan memberkahi Pada umat-umat muslim Yang beribadah Maka dari itu Kena hal yang rugi Kalau kita gigih dalam berdoa Beritikap di masjid Kita bersikit Kita hatangan Al-Quran Kita Salat khusus Malam Laila Tulpada Usahakanlah melakukan hal yang terbaik Pada Sepuluh malam itu Kalau tidak bisa beritikap di masjid Setidaknya hataman Al-Quran Kalau tidak bisa Setidaknya berzikir Kalau masih tidak bisa Setidaknya Salatlah dua rakaat Malam Laila Tulpada Entah sekecil apapun ibadah kalian Allah akan kita memberikan berkah Kepada kalian yang beribadah Serius deh Kurang baik apa lagi sih Allah sama kita Seperti salah satu sifatnya Ar-Razah Atau yang maha pemberi rezeki Tapi Syekh Kalau kita sudah beribadah Emang untungnya apa sih? Nih ya pas tau Jika beribadah pada malam itu Pahala yang akan kita dapatkan Itu berkali-kali lipat lebih banyak Contohnya Kalau kamu baca satu huruf Al-Quran Di hari biasa Pahalanya akan menjadi satu Kalau kamu membaca satu huruf Al-Quran Di malam Laila Tulpada Kamu akan mendapatkan pahala Yang beribu-ribu kali lebih banyak Karena Pahalanya sama dengan Seribu bulan Atau Lapan puluh tiga tahun Jadi gimana? Setelah mengetahuin Kelebihannya Yakin masih mau duduk di dalam kamar Dan cuma main TikTok Keputusannya ada di kalian sih Tapi Aku kasih petunjuk nih Mending banyak-banyak ibadah deh Oke Sampai disini aja Tausia dari saya Saya harap Tausia tersebut Dapat menjadi manfaat Untuk teman-teman sekalian Kalau ada salah kata Maaf Kepada Allah saya mohon ampun Izinkan saya mengundurkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau Sampai jumpa di video selanjutnya